Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Capricorn, salam rahayu Ketemu lagi di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan kali ini kita akan bahas Zodiac Capricorn 2024 Akan lunas hutangnya Di tahun 2024 Nah seperti apa? Kok bisa lunas hutangnya di tahun 2024? Kita ambil dulu satu kartu Kita lihat memang di tahun 2024 Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu bisa dikatakan Tahun 2024 adalah tahun yang terbaik Bagi teman-teman Capricorn Karena apa? Bagi teman-teman Capricorn sendiri Kamu mampu untuk mengelola emosi kamu dengan bagus Dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya Untuk 2024 Sepertinya Bagi teman-teman Capricorn Kamu berada dalam situasi yang cukup baik Dalam situasi yang bisa dikatakan cukup positif Segala emosi yang ada Segala emosi yang kamu rasakan Bisa kamu kendalikan dengan Sebaik mungkin Sehingga dengan situasi tersebut Tentu juga akan memberikan Hal-hal yang baik Juga akan memberikan Hal-hal yang positif Di dalam diri kamu Tetapi kalau kita berbicara soal Hutang piutang Tentu Di tahun 2024 Hutang yang ada di dalam diri kamu Masih memberikan pressure Masih memberikan beberapa tekanan-tekanan yang terjadi Di dalam posisi kehidupan teman-teman Capricorn Walaupun memang juga ada kemungkinan lunas di tahun 2024 Tetapi Jika lubang kamu lebih dari tiga Saya rasa ini juga membutuhkan energi ekstra Membutuhkan upaya ekstra Untuk menyelesaikan beberapa masalah hutang piutang Yang ada di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Emang kalau kita berbicara soal hutang piutang Di awal tahun 2024 Saya rasa emang Kamu bukan hanya sekedar menjaga keseimbangan emosi Dengan hutang yang ada Karena apa? Dengan adanya beberapa hutang Adanya beberapa cicilan Tentu Ini juga bisa mempengaruhi Kondusivitas di dalam emosi kamu Jadi ya di awal tahun 2024 Saya berharap Kamu mampu untuk mengendalikan emosi Terkait dengan hutang piutang yang ada Kemudian juga memasuki fase-fase pertengahan Di tahun 2024 Sepertinya bagi teman-teman Capricorn Kamu juga sudah mulai mampu kok Untuk pelan-pelan Untuk meningkatkan dulu Kapasitas di dalam keuangan kamu Karena kalau kita berbicara soal lunas Semuanya secara sekaligus Itu juga merupakan satu Kemustahilan Yang ada di dalam diri kamu Kenapa? Untuk lunasi semuanya sekaligus Itu tentu saja membutuhkan keajaiban Tetapi kamu kan juga tidak bisa berharap Kepada keajaiban-keajaiban yang terjadi Sehingga apa? Langkah-langkah awal Yang kamu lakukan di tahun 2024 Adalah memperluas Memperlebar Kondisi pendapatan kamu Memperluas kondisi Pemasukan kamu Dan di tahun 2024 Sepertinya dimulai dari Pertengahan tahun 2024 Teman-teman Capricorn sudah mulai mampu Untuk memperlebar Kondisi pendapatan kamu Untuk memperluas kondisi Pemasukan kamu Jadi ya mungkin ya Di bulan Bulan Juni lah Atau bulan Mei lah Mei-Mei Juni Ini adalah bulan-bulan terbaik Terkait dengan Yang menjadi pencapaian Yang positif Karena apa? Di pertengahan tahun 2024 Zodiac Capricorn pun juga Sudah mulai merasakan Adanya kebaikan-kebaikan Yang bagus Merasakan Adanya kebaikan Yang luar biasa Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya kamu pun juga Tidak bisa untuk Terlalu takut juga Dengan posisi Kehidupan kamu Secara Kehidupan kamu Karena yang terjadi adalah Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu pada posisi Di tahun 2024 Kamu pun juga akan Bisa memiliki Hal-hal yang baik Kamu juga akan memiliki Beberapa hal yang positif Yang akan terus muncul Yang akan terus terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena yang terjadi adalah Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Tahun 2024 Juga bisa dikatakan Merupakan Tahun kesuksesan Yang akan terus muncul Tahun kesuksesan Yang akan terus terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya tidak usah khawatir Tidak usah takut Dengan apa yang ada Tidak usah takut Dengan apa yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena ya apapun yang terjadi Emang kamu juga berada Dalam satu keadaan Yang bisa paham gitu loh Dalam satu keadaan Yang bisa mengerti Dengan apa yang ada Dengan apa yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Emang kamu juga harus bersyukur Kebaikan dalam usaha Kebaikan dalam pekerjaan Itu sebentar lagi Bakal kamu terima Sebentar lagi Bakal bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan saya rasa Kamu pun juga terus bisa Untuk memiliki Keadaan-keadaan yang baik Kamu bisa memiliki Keadaan-keadaan yang Terus positif Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena ya apapun yang Kamu terima Apapun yang kamu Rasakan Kamu pun juga akan Terus berada Dalam keadaan yang baik Dalam keadaan yang positif Yang terus muncul Di dalam posisi Kehidupan kamu Keberhasilan Kesuksesan Terus terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Saat ini Jadi ya emang Di posisi tahun 2024 Justru malah akan Menjadi titik balik Di dalam kehidupan kamu Ada hal-hal yang positif Ada hal-hal yang Terus membaik Di dalam posisi Kehidupan kamu Dalam usaha Dalam posisi pekerjaan Yang tentunya Juga akan bisa Berdampak Terkait dengan Posisi Keuangan kamu Dan saya rasa Emang kamu pun juga Dengan adanya dukungan Dari pasangan Adanya dukungan Dari keluarga Terutama bagi yang Sudah berumah tangga Tentu Ini juga ada Beberapa situasi-situasi Yang saya rasa Juga akan terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Emang kamu juga Bersyukur nih Masih memiliki Support sistem yang Bagus Masih memiliki Support sistem yang Positif yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya apapun Yang terjadi Apapun yang kamu Rasakan dengan Adanya Support sistem yang Baik Ini juga akan Memberikan satu Hal yang positif Juga akan Memberikan satu Hal yang bagus Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Emang kebaikan Demi kebaikan Terus berjadi Kebaikan demi kebaikan Terus muncul Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya apapun Yang kamu rasakan Apapun yang kamu Terima Memang dukungan Dari keluarga Dukungan dari pasangan Itu juga merupakan Sesuatu yang Sangat Luar biasa Terjadi Dan bahkan pun Juga dengan Situasi rumah tangga Apalagi bagi yang Sudah menikah Ketika ada Ungkapan menikah Membuka jalannya Reziki Itu memang betul Sehingga apa Segala hambatan Yang ada Segala hambatan Hambatan yang Terjadi Pada akhirnya Itu bisa Terselesaikan Karena apa Adanya support Sistem yang Bagus Adanya keberanian Yang baik Tentu Itu juga akan Memberikan Situasi-situasi Yang baik Akan memberikan Situasi yang Positif Yang akan Terus bermunculan Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Dan di tahun 2024 Kemungkinan Besar Memang Ini sangat Dibutuhkan Situasi Support Sistem yang Akan Memberikan Motivasi Yang akan Memberikan Hal-hal Yang baik Yang akan Terjadi Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Hutang-hutang Yang ada Bisa Terlunasi Dan kamu Akan Terus Mendapatkan Kebaikan Dan juga Keberuntungan Sesuai Dengan Apa yang Menjadi Harapan Kamu Jadi Kamu Di tahun 2024 Akan Bisa Mendapatkan Kesuksesan Mendapatkan Keberhasilan Yang cukup Nyata Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Saat Ini Jadi Saya rasa Kamu Tidak Perlu Khawatir Tahun 2024 Masih Menjadi Tahun Yang Terbaik Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Capricorn Jadi Saya rasa Kurang Lebih Seperti Ini Situasi Yang Kemungkinan Besar Bakal Muncul Situasi Yang Kemungkinan Besar Bakal Terjadi Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Saat Tidak Perlu Merasa Khawatir Tidak Perlu Merasa Takut Karena Kamu Terus Berada Dalam Situasi Yang Baik Terus Berada Dalam Situasi Yang Positif Yang Ada Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Seperti Ini Pembahasannya Sekian Dari Saya Mohon Maaf Bada Kesalahan Jaya 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 Lepur Dini Rahayu 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh